Di situ untuk diberikan sebagai kampung tua itu karena memang dari awal memang tidak ada kampung tua Jadi perlu saya tambahkan juga di dalam press release, di poinnya terakhir itu Ada yang kita sampaikan bahwa sepanjang mengenai tanah, hak perusahaan itu atas lahan kita Sepanjang itu sesuai dengan koridor hukum, hak-hak kita jelas, legalitas kita jelas, hak kita sah berdasarkan hukum yang berlaku di negara ini Dari perusahaan tidak akan mundur sejengkalkun, perusahaan tidak akan kalah dengan mafia tanah Yang membuat carut-marut pembangunan di kota Batam ini menjadi terhambat Kita masuk dengan intiket ingin turun pembangun Batam Terima kasih telah menonton!